Halo guys, kembali lagi dengan saya Rahim Pastian di channel AMS Nah guys, di video kali ini aku mau buat video bercerita tentang bagaimana aku itu bisa jadi youtuber Nah, sebenarnya tadi itu aku udah record hampir 10 menit dan hasil recordnya itu nggak ada Itu ya hal paling aku nggak suka, paling aku, gimana ya? Nah, ya seperti itu hal yang paling aku nggak suka dan hal yang paling aku benci Setelah aku record, hasil recordnya ya nggak ada Nah, terpaksa aku buat video ya paling 2 menit, 3 menit, 1 menit, 2 menit, sampai 3 menitan lah Aku harus berhenti terus record lagi, berhenti record lagi, harus seperti itu nanti Pas editing ya aku harus gabung-gabung lagi Ya itu susahnya jadi youtuber ya, makanya aku itu kayak sering upload gitu Karena aku setiap record itu pasti rekamannya, rekamannya, rekamannya Rekamannya tuh kayak hilang gitu Aku pertama kali alamin itu, waktu aku buat video record Ya agak serem juga sih, waktu itu record Waktu itu aku record sore-sore Nah, itu kan aku record tentang video apa Jurang yang ada di dekat rumahku Nah, itu kan agak serem juga kisahnya Nah, aku record itu Aku record itu Aku buat video mungkin 5 menitan Itu udah lemot, kameranya itu udah lemot Nah, itu hal yang paling aku kecil ya Saat membuat video ya Kita sebagai youtuber harus sabar lah ya Ya mau gimana lagi, mau nggak mau Seperti itu harus Karena kita jadi youtuber tuh harus sabar Kalau aku record di handphonenya kakakku sih bisa-bisa Bisa sih bisa Tapi, kalau aku record dari Senin Bisa Kadang kakakku itu pergi Kalau nggak pergi, dia tidur Aku yang ambil handphonenya kan Kadang itu aku baru record sebentar Beneran, baru record sebentar Infonya itu udah diminta Aku nggak jadi record di handphonenya kakakku gitu kan Aku tuh Ya syukuri aja lah Mau gimana lagi, kalau aku record di handphonenya kakakku Nggak ada kesempatan Ya kan Kalau aku record di handphonenya papa aku Lemot Kalau aku record di handphonenya papa aku kan lemot Jadi, mau nggak mau Aku harus potong-potong Videonya dari beberapa video gitu Nanti pas editing tuh Baru digabung Dan aku itu Editing itu dua kali Yang pertama itu editing Ya editing seperti biasa Editing kedua itu Editing kedua itu Nambahin lagu-lagu gitu lah Ya kalau kalian tau lah Kalau buat video nggak ada lagunya kan Sepi ya Jadi editing pertama itu aku ya editing biasa Editing kedua itu Editing pertama itu nggak ada lagunya Jadi cuman suara aku biasa ngomong gini Terus aku editing Aku gabung-gabung Jadi Jadi satu kan Aku paling Lama nunggunya itu Waktu render Itu Waktu paling lama Menurut aku Untuk menunggu ya Karena kalau kita misalnya Rendernya kita Apa Tunggu Ya harus ditunggu Kalau kita keluar aplikasi Kita ulangin lagi Kalau infonya mati Sama ulangin lagi Jadi Mungkin itulah Resiko jadi youtuber ya Kalau kalian tau sendiri Youtuber-youtuber itu Menjadi Artist youtuber Menjadi subscribernya banyak ya Mereka berjuang Sebenarnya aku juga berjuang Tapi karena aku masih sekolah Masih ada tugas Pernah itu aku disuruh Membaca Kertas 13 lembar Lalu Setelah itu Disuruh membuat soal Tuhan Terima ajalah nasib Mau bagaimana Kita syukuri aja Apa yang ada Daripada Kita Nah kalah Aku sendirilah Nah Aku sebenarnya itu Berjuang banget Untuk Stavari Buat video gitu Tapi ya Aku udah Tau Caranya Setiap hari Buat video itu Gimana Caranya Kalian Satu hari Ya Mungkin Sehari Tiga kali Record lah Terus Kalian Habis itu Edit Presi Tiga kali Tiga kali